Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut meningkat sebesar 2,46%. Dengan total market cap mencapai di 964 miliar USD. Yang kita bisa lihat, untuk Bitcoin dia meningkat sebesar 3,25% dalam 24 jam terakhir, dan sekarang ada di angka 20.191. Nah, pertanyaannya adalah apakah Bitcoin berhasil di Liklus di atas atau masih kerejek oleh MA50 yang ada di 20.200? Nanti kita lihat secara chartingnya di belakang. Untuk Ethereum, dia meningkat sebesar 2,62%. Lalu untuk BNB, dia meningkat sebesar 2,55% dan semakin mendekati ke daerah 300an. Untuk XRP, dia meningkat sebesar 4,67%. Lalu untuk Cardano, meningkat sebesar 1,51%. Untuk Sona, meningkat sebesar 3,48%. Dan yang terakhir, Dogecoin meningkat kurang lebih 8%-an. Jadi, overall cenderung meningkat semua. Nah, ada nggak sih alasannya kenapa tiba-tiba Bitcoin sepertinya mendapatkan momentum tambahan? Nah, ternyata secara newsnya kita bisa lihat di sini. NYDIC atau New York Digital Investment Group baru saja meriase 720 juta USD. Nah, di sini dasar-dasar-dasar-nya adalah untuk Bitcoin balance mereka. Jadi, ini yang mungkin membuat kenapa cryptocurrency market cenderung meningkat lebih kuat dibandingkan dengan beberapa risk on asset lain. Nah, ini ditunjukkan dari SEC filing mereka yang baru saja keluar. Nah, di sini tercatat bahwa grup ini baru saja raise 720 juta USD. Kemungkinan besar untuk institutional Bitcoin fund mereka. Tetapi, di sini SEC dengan jelas men-state bahwa ini not necessarily reviewed the information in this filing. Jadi, nggak specifically, pasti untuk Bitcoin fund. Tetapi, 720 juta USD-nya benar-benar di-raise. Jadi, yang masih SEC bilang dia belum bisa nyatakan adalah untuk Bitcoin fund. Tapi, probability-nya lagi-lagi, ya cenderung ke situ, ya cenderung ke Bitcoin fund. Karena si NYDIC ini adalah suatu perusahaan yang memang tujuannya adalah untuk cold storage dan custody solutions untuk institutional investor dan juga high net worth individuals. Jadi, harusnya sih untuk Bitcoin. Nah, ini tentunya membuat Bitcoin cenderung mendapatkan momentum dan naik lagi ke atas. Tetapi, di waktu bersamaan ada berita yang nggak terlalu bagus untuk makro. Di mana kita bisa lihat di sini, Credit Suisse semakin bikin deg-degan. Dia sahamnya turun sekitar 10%-an setelah terjadi satu kebocoran, katanya. Kebocoran memo dari CEO mereka, yaitu Ulrich Korner. Jadi, dia menyatakan bahwa Swiss, atau lebih tepatnya Credit Suisse ini, memerlukan capital tambahan. Sepertinya, apa ya, desas-desas mereka ini mulai insolven, ada benarnya. Dan yang bikin ekstra deg-degan adalah mereka memiliki permasalahan yang cukup mirip seperti Lehman Brothers. Dan kita tahu Lehman Brothers bangkrut. Jadi, cukup deg-degan. Nah, spesifiknya apa? Spesifiknya adalah Credit Default Swaps. Nah, jadi spreadnya si Credit Suisse ini dalam Credit Default Swaps mereka semakin besar. Which is not good. Dan ini exactly yang membuat Lehman Brothers drop. Ya, salah satu lah lebih tepatnya. Salah satu yang membuat Lehman Brothers sampai bangkrut. Jadi, makronya, kalau sampai ini benar-benar kejadian, ada kemungkinan bisa terjadi contingent effect ke berbagai macam bank-bank lain. Dan tentunya that's not good overall. Ya, jadi semoga saja Credit Suisse bisa lewat dari permasalahan ini, biar market nggak tambah kebakaran. Nah, untuk Economic Calendar, kita bisa lihat hari ini ada beberapa data penting. Untuk Inggris, kita skip saja. Yang mungkin kita akan perhatikan adalah di sini. Yang pertama adalah ADP, Non-Farm Employment Change. Nah, ini lagi-lagi cukup sensitif karena urusan employment. Andaikan ini lebih tinggi, lebih tinggi daripada forecast ini, maka ini akan cenderung bagus untuk USD. Jadi, kalau ini lebih di bawah daripada 200 ribu, that's good untuk cryptocurrency. Dan juga selanjutnya, untuk ISM Non-Manufacturing PMI. Ini juga penting. Yang lagi-lagi harapan kita adalah di bawah dari 5-6. Dan yang terakhir adalah Crude Oil Inventories. Nah, ini kurang lebih sama seperti pembahasan kita beberapa minggu lalu ya. Jadi, kurang lebih seperti itu. Lagi-lagi ada beberapa data. Setengah sembilan ada Crude Oil Inventories. Jangan sembilan ada ISM Non-Manufacturing PMI. Dan juga yang paling pagi itu, tadi jam berapa ya? Kita lihat di sini. Oh ini, jam 7 malam ada ADP, Non-Farm Employment Changes. Jadi, ada beberapa data yang cukup penting yang harus kita perhatikan. Oke, itu secara berita atau fundamentalnya. Sekarang kita akan bahas secara chartingnya. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, ternyata Bitcoin berhasil diliklus di atas dari MA50. Jadi, untuk apa namanya, nge-short. Jadi, kita ini dulu lah, kita pending dulu. Karena pada faktanya kita bisa lihat di sini, Bitcoin nggak ke-reject oleh MA50. Nah, sekarang justru yang mulai terbentuk adalah retest di MA50 sebagai support. Jadi, kita tunggu nih, dalam beberapa hari ke depan, apakah BTC benar-benar bisa menjadikan MA50 sebagai support atau hanya ini fake out? Nah, tapi untuk sekarang, karena lagi-lagi ini baru retest pertama, jangan pikirkan untuk kita ngelong dulu. Dan lagi pula, Bollinger Band-nya juga sangat tipis. Jadi, gue belum sarankan untuk buka posisi long. Minimal kita tunggu sampai 2 hari ke depan, apakah dia akan ada retest kedua atau konfirmasi. Kalau sampai terjadi konfirmasi, mungkin kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. Nah, untuk sekarang, berarti Bitcoin berhasil menyelesaikan PR dia, yaitu menembus MA20 dan Rp19.200, plus juga lanjut ke atas. Dan bahkan yang gue kaget adalah, yang di luar dedugan gue malah berhasil tembus juga MA50, which is quite good. Nah, otomatis kita bisa geser ke PR untuk long term. PR untuk long term dari BTC adalah kembali di atas Rp19.200, dan juga nanti akan retest Rp20. Jadi, dalam 4 hari lebih 21 jam lagi, harapan gue adalah Bitcoin bisa close di atas dari Rp19.200. Kalau seperti itu, akan ada harapan yang lebih baik untuk Bitcoin. Nah, setelah dari situ, PR yang mungkin arguably lebih penting dan bisa mengubah kondisi dari bear market ke bull market adalah retest di MA20. Kita tahu MA20 ini adalah salah satu komponen dari bull support band. Jadi, kalau sudah mulai kena, kita akan mulai bahas secara bull support band-nya. Dan seperti yang kita tahu juga, salah satu indikator paling gampang untuk melihat apakah sekarang sedang dalam keadaan bull market atau bear market adalah dari bull support band. Jadi, nanti kita akan perhatikan apabila sudah mulai kontak dengan MA20. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan untuk indeks dolar, kita bisa lihat ternyata pelemahannya berlanjut. Dan yang kita harapkan akhirnya terjadi. Ya, MA20 di daily tertembus. Ya, and that's really good. Nah, sekarang harapan gue adalah, ini benar-benar menjadi top dari indeks dolar. Dan the Fed mulai pelan-pelan pivot, dan ujung-ujungnya kita akan mendapatkan bull market untuk cryptocurrency. Tapi, ini ya, jangan berharap dalam sehari, dua hari, atau seminggu, bahkan bulanan. Ya, ini biasanya butuh proses yang cukup lama. Jadi, bersabar, tapi mulai ada tanda-tanda yang baik. Ya, ini juga tentunya kita bisa lihat dari Nasdaq, S&P, dan Dow Jones juga mulai rally. Ya, jadi overall market mulai recover. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Ya, dan kita akan lanjut ke buy limit. Tetapi sebelum kita lanjut ke buy limit, gue ingin ingatkan dulu, ya, seperti biasa. DCWT ini bukanlah financial advice. Itu yang pertama, yang paling penting. Tujuannya untuk edukasi, bukan untuk bagi-bagi sinyal. Ya, dan kalau lo pengen dukung TCI, ada berbagai macam cara. Lo bisa like, bisa subscribe juga, dan juga bisa share our video. Ya, dan yang ketiga, bisa juga lo menggunakan link referal kita di bawah. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, to this video is brought to you by Verdesk. Di mana kita bisa treat berbagai macam cryptocurrency, secara spot, maupun secara futures, ya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, salah satu keuntungan menggunakan Verdesk adalah di futures trading-nya. Di mana mereka menawarkan leverage yang lebih besar daripada rata-rata. Kita bisa lihat di sini, dia menawarkan 125X. Jadi buat lo yang merasa bahwa, aduh, 100X itu masih kekecilan. Gue ngerasa perlu lebih lagi. Ya, lo bisa pertimbangkan untuk menggunakan Verdesk. Karena dia lebih tinggi 25X dibandingkan rata-rata exchanger lain, ya. Tapi sekali lagi, gue ingatkan, jangan terlalu ekstrim juga. Ya, pastikan jaga risiko. Nah, selain dari itu juga, yang gue suka dari Verdesk adalah, dia ini memiliki volume yang besar, ya. Mencapai 100 juta USD volume-nya per hari. Dan selain dari itu juga, yang gak kalah penting adalah execution time dia. Di bawah dari 1 mili second. Lo pasti pernah lah nyobain ada exchanger beberapa yang kayaknya lemot banget eksekusinya, dan kesel. Ujung-ujungnya makin dengan momentum. Nah, di sini tidak akan terjadi, ya. Selain dari itu juga, kita bisa lihat bahwa di sini dia memiliki 10 integrated liquidity providers. Ini juga tentunya membantu Verdesk menjadi satu exchanger yang lebih liquid lagi, ya. Dan selain dari itu juga, kita bisa lihat bahwa Verdesk juga memanjakan para usernya, ya. Di mana yang pertama ada welcome bonus, lo bisa mendapatkan 2 USD hanya dengan KYC saja. Jadi, very simple. Dan setelah dari situ juga, kita bisa mendapatkan deposit bonus up to $600, ya. Mencapai 600 USD. Hanya dengan make first deposit, lebih dari 100 USD, dengan cryptocurrency apapun saja. Dan lo bisa mendapatkan 4% dari transfer amount, sampai up to 600 USD. Dan selain di situ juga ada trading bonus, namun kita bisa mendapatkan 15 USD bonus apabila mencapai volume tertentu, ya. Nah, selain dari itu juga, kita bisa lihat bahwa Verdesk ini ternyata memiliki 2 licenses, ya. Yang pertama dari US, ya. Dan yang kedua dari Canada. Jadi, buat lo yang bertanya-tanya nih, ini secara legalitation seperti apa? Nah, lo bisa lihat di sini, ya. Yang satu dari US, satu dari Canada. Nah, seperti yang gue bilang juga ya, tadi itu kan kita ada trading bonus nih. Nah, trading bonus ini datang dari berbagai macam welcome bonus yang gue tadi bahas, ya. Nah, jadi seperti yang lo lihat di sini, gue memang user juga, dan sekarang udah ada margin balance sebesar 60 USD. Nah, jadi tentunya ini kalian bisa pakai, ya. Nah, selain di situ juga, kita untuk WD-nya otomatis sangat mudah, ya. Sama seperti exchanger in general, ya. Tinggal kalian masuk ke wallet, lalu klik withdraw. Setelah kalian klik withdraw, tinggal pilih aset apa yang mau kalian withdraw. Ya, begitu tinggal pilih networknya apa, withdraw amounts, dan seterusnya. Nah, selain di situ juga yang gue suka adalah, secara fee, ya. Dia cenderung lebih murah dibandingkan beberapa exchanger lain, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Fairdesk, dan jangan lupa untuk mulai trade di Fairdesk. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Bitcoin. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini, Bitcoin tembus MA50. Jujurnya gue rada nggak nyangka juga. Ya, awalnya gue pikir senari yang lebih memungkinkan adalah, kerejek oleh 50, ya. Lalu dia retest lagi 50 dan short. Tetapi pada faktanya dia malah tembus. Jadi, untuk sekarang yang kita bisa pertimbangkan adalah posisi long, ya. Nah, posisi long tentunya kita lihat apabila terjadi konfirmasi support di 50. Otomatis kita butuh minimal 2 hari, ya. 2 hari, tepatnya pada hari ini kita akan lihat dulu, besok dia close-nya di mana. Nah, kalau besok dia close masih di atas dari 50, nah, lusanya kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long, kalau terjadi retest kali lagi, ya. Nah, tentunya posisi long di MA50 ini, target TP-nya adalah di 20.800. Ya, jadi sekali lagi, andaikan besok dia daily close di atas dari 50, dan lusanya retest lagi, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long di sini, di 50, dengan target TP di 20.800, ya. Nah, untuk posisi short-nya gimana, Bang? Nah, untuk posisi short-nya ada 2 senario. Senario pertama adalah senario yang bullish dulu, ya. Kalau yang bullish berarti terjadi sesuai pembahasan long. Ya, dia misalkan di sini berhasil bertahan, retest, naik ke atas. Nah, saat sampai di atas di 20.800, dia ke reject. Reject 1, reject 2. Nah, di sini lo bisa buka posisi short dengan target TP di MA50, ya. Untuk yang konservatif dan yang agresif, bisa pertimbangkan di MA20 yang ada di 19.300-an. Atau lebih tepatnya 19.400 lah, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk posisi short yang bullish. Tetapi, untuk posisi short yang bearish, yaitu adalah senario andaikan pada hari ini, Bitcoin gagal mempertahankan MA50, dan daily close-nya besok jam 7 pagi, di bawah dari MA50. Kalau terjadi seperti itu, kita tinggal tunggu retest seperti ini. Retest 1, retest 2, nah, lo bisa pertimbangkan posisi short di MA50 dengan target TP antara di MA20 atau di 19.200, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk posisi futures dalam price range sekarang, ya. Tipis-tipis, ya. Dan sangat tergantung dengan daily close besok, apakah di atas atau di bawah dari MA50. Nah, selanjutnya, untuk buy limit seperti pembahasan kita sebelumnya, masih di 19.200, ya, itu yang pertama. Yang kedua masih di 18.442. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, dan sekarang secara struktur sebenarnya mulai membaik. Oke, dan selanjutnya kita geser ke atom. Nah, untuk atom kita bisa lihat ternyata 13 dolar masih cukup berkasa, ya. Kemarin masih mereject atom. Dan jadi posisi short kita ini sebenarnya masih ada peluang sebenarnya, masih ada kesempatan yang sudah buka short di sini, ya. Nah, tapi seperti pembahasan kita kemarin juga, buat lo yang sudah TP duluan, nggak masalah, ya. Karena kita bisa lihat kemarin ada kemungkinan bisa reversal di sini. Jadi, ini buat orang-orang yang mungkin agresif kemarin, ya. Yang masih mempertahankan posisi short, ya lo bisa tunggu. Siapa tahu ini benar-benar terjadi rejection lagi ke dua, dan lanjut lagi ke bawah, ya. Nah, di waktu bersamaan, sebenarnya kalau kita mengomong secara setup baru, di sini sebenarnya kebentuk juga suatu setup baru, ya. Rejection satu, dan hari ini bisa juga terjadi rejection dua. Tetapi karena pembukaannya tipis banget, gue lebih sarankan jangan buka dulu short. Lihat besok, lihat besok, ya. Apakah besok dia masih di bawah dari 13 dolar atau tidak. Kalau masih di bawah, nah, bisa pertimbangkan pending order di 13 dolar, ya. Tentunya target TP untuk short ini masih di 11,74, ya. Jadi, itu kurang lebih untuk posisi short di atom. Nah, untuk longnya, tinggal kita lihat saja apakah dia terjadi rejection atau tidak. Kalau terjadi, ya, kita lihat di sini. Reject satu, reject dua. Nah, lo bisa pertimbangkan posisi long di 11 dolar lebih 74 cent. Tentunya dengan target TP, yaitu di 13 dolar. Sama seperti pembahasan kemarin, ya. Dan kurang lebih seperti itu untuk Cosmos. Secara struktur, jujurnya, dibilang bagus banget. Enggak, ya. Tapi, lumayan lah, lumayan. Ada perlawanan. Dan andaikan ini 13 dolar mulai ke reclaim, ada probability yang lumayan kuat, dia mulai bisa, ada chance untuk lebih membuat, apa, struktur yang lebih baik. Ya, higher high dan higher low. Tetapi, monsternya mulai dekat, nih. MA220. Jadi, itu dua resisten yang harus kita memperhatikan baik-baik. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Seperti yang kita bisa lihat di sini, ternyata akhirnya Ethereum berhasil reclaim MA220. Setelah, basically, sebulan lah ya. Sebulan dia berada di bawah MA220, akhirnya berhasil reclaim juga. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah 20 ini akan menjadi support atau tidak? Ya, masih terlalu cepat untuk kita lihat. Jadi, kita lihat aja di depannya, apakah dia akan retest atau tidak. Nah, tetapi di waktu bersamaan, kita bisa lihat di sini, ada satu struktur yang kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short. Itu di 1376. Ini adalah strukturnya, bisa dibilang struktur resisten, ya. Resisten pada tanggal 19 dan 20 September lalu. Sempat di-retest sekali pada tanggal 21 juga, ya. Nah, jadi kita lihat apakah dia akan retest 1, retest 2, atau tidak. Ya, kalau terjadi retest 2 atau konfirmasi di 1376, kita bisa pertimbangkan buka posisi short dengan target TP di 1242. Ya, itu untuk posisi short. Untuk posisi long, literally tinggal kita balik saja logikanya. Andaikan dia sampai benar-benar terjadi rejection ke sini, turun, kena TP, ini menjadi retest 1. Retest 1, retest 2. Nah, bisa pertimbangkan untuk buka posisi long di 1242, dengan target TP di antara 2. Nah, kemungkinan besar kalau by the time ini sudah sampai ke bawah, MA20 sudah semakin dekat ke tengah. Nah, jadi si MA20 kemungkinan bisa menjadi suatu target TP yang konservatif, dan 1376,76 adalah target TP yang agresif, ya. Jadi kurang lebih set up untuk futures dalam price range Ethereum seperti itu, ya. Untuk posisi spotnya bisa lo pertimbangkan di daerah 1242,27. Lagi-lagi, posisi spot ini untuk jangka panjang, bukan untuk sehari dua hari, bukan untuk seminggu dua minggu. Ini kita bisa hold sampai tahunan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum, dan secara struktur, jujurnya, seperti pembahasan kita kemarin-kemarin, Ethereum ini quite flat, ya. Basically, sejak dia masuk ke price range di 1376 di sini, sampai 1242, dia cenderung sideways. Makanya ini penting untuk terjadi satu movement yang massive, ya, antara ke atas atau ke bawah. Jadi kita lihat dalam pergerakan beberapa hari ke depan, ya. Oke, dan selanjutnya Cardano. Seperti yang kita bisa lihat di sini, ternyata Cardano berhasil menembus resisten di 42, atau lebih tepatnya kalau dibulatkan di 43 sen di sini, ya. Jadi ini sebenarnya adalah awalnya suatu struktur support pada tanggal akhir Agustus, lah, 28-29. Nah, sekarang ternyata dia berhasil tembus, dan sekarang pertanyaannya adalah apakah Cardano akan menjadikan 43 sen ini sebagai support atau tidak. Nah, andaikan ya, dalam beberapa hari ke depan, dia retest 1, retest 2, nah, kita ada peluang untuk buka posisi long di Cardano. Dengan target TP tentunya di 44 sen. Jadi sekali lagi, kalau dalam beberapa hari ke depan terjadi retest 1, retest 2, kalian bisa pertimbangkan untuk buka posisi long di 43 sen, dengan target TP di 44 sen, ya. Jadi kurang lebih setup untuk posisi long seperti itu. Untuk posisi short di Cardano tinggal kita balik logikanya. Andaikan sesuai dengan senario kita lah kesannya, ya. Retest 1, retest 2, dia sampai atas. Kena TP nih, setelah kena TP, dia ke-reject. Nah, reject 1, reject 2. Nah, lo bisa pertimbangkan untuk buka posisi short di 44 sen, ya. Tentunya target TP-nya adalah di 43 sen untuk yang konservatif. Target yang lebih agresifnya bisa pertimbangkan di 41 sen di sini, ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk Cardano. Dan bisa dibilang secara struktur, dibilang membaik banget juga nggak sih, ya. Minimal mulai ada rally, ya, dari drop di bawah sini, ya. Harapan gue sih bisa secepat mungkin lagi reclaim 44 sen secara jangka panjangnya. Tapi untuk jangka pendeknya kita masih ada possibility untuk bermain di price range 44 sampai 43 sen di sini, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Dan untuk BNB kita bisa lihat, ya, dengan sangat jelas dia mulai ke-reject oleh daerah 296,8. Tapi jujurnya rally kemarin cukup mengagetkan. Ya, tiba-tiba meningkat sebesar 3,2% hanya dalam 24 jam saja, ya. Tapi kalau kita lihat, ya, lagi-lagi dia kena resisten yang sudah kita bahas dari kemarin. Yaitu di 296,8. Ini adalah struktur suatu lower high yang terbentuk pada tanggal 10, 11, dan 12 September lalu. Jadi, lagi-lagi, berhentinya nggak ngasal. Berhentinya di struktur-struktur tertentu. Jadi kalau lo masih bilang, wah, TA nggak berguna, ya mungkin pemakaiannya salah punya lo, ya. Nah, jadi sekarang ini adalah retest pertama. Ya, otomatis hari ini apabila terjadi retest kedua, ini adalah konfirmasi. Kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short. Jadi, sekali lagi, buat lo yang tertarik untuk buka posisi short di BNB, Mongo bisa pending order sekarang di 296,8. Tentunya target posisi short kita adalah di 282,7. Ya, sekali lagi, target posisi short adalah di 282,7. Untuk posisi longnya gimana, Bang? Tinggal kita balik logikanya, ya. Anehkan dia di sini, terjadi retest 1, retest 2, Mongo buka posisi long di sini dengan target TP-nya di 296,8. Jadi, sekali lagi, ya. TA-nya nggak ribet, ya. Gue nggak mau bikin ribet-ribet karena hidup udah ribet, ya. Oke. Nah, selanjutnya, untuk posisi spot bisa pertimbangkan, basically, di tempat yang sama dengan posisi long, yaitu di 282,7. Ya. Jadi, overall seperti itu untuk BNB. Dan kalau kita lihat di sini, ini menjadi penentuan nih. Apakah 296,8 akan bisa ditembus atau tidak. For now, kayaknya kecepatan. Ya, karena kita bisa lihat dia sedikit di atas dari Bollinger Band. Dan RSI udah mulai menuju ke nyaris 70. Jadi, kalau gue rasa sih butuh nafas lagi ke bawah dulu. Nah, ambil kuda-kuda baru naik lagi ke atas, ya. Tapi, andai kan BNB bisa menembus 296,8. Ini tentunya adalah bagus karena dia mulai membuat suatu struktur higher high. Ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk BNB. Dan kita akan tutup DCWT kita pada hari ini. Tetapi, seperti biasa, gue ingatkan. Please, pakai uang dingin. Jangan pakai uang panas, ya. Kesannya lebih baik lo masukin ratusan ribu. Tapi, secara konsisten dibandingin lo masukin sekali averaging ratusan juta, puluhan juta. Tapi, uang panas. Karena, di dunia cryptocurrency, terutama di crypto, ya. Karena masih sangat volatile. Pakai uang panas ini sangat haram. Ya. Karena pada faktanya, kita ini trading di satu aset yang masih sangat volatile. Jadi, otomatis drawdown bisa cukup tinggi, ya. Dan, sekali lagi untuk futures, ini nggak untuk semua orang. Jadi, buat lo yang merasa, aduh, gue nggak terlalu nyaman trading futures. Atau, aduh, gue masih belum bisa nih trading futures. Ya, pelan-pelan aja. Nggak usah dipaksakan dulu. Lo pelanjari dengan baik-baik. Dan harus mau, harus berani cut loss. Karena kalau lo bermain futures, dengan mentalitas spot yang mau hold terus, itu ada possibility lo malah kena likuidasi. Jadi, sekali lagi, untuk futures, nggak untuk semua orang. Kalau lo merasa lebih cocok spot yang nggak panjang, nggak masalah, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke, guys. Jadi, itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lo pengen mensupport channel kita, ya, TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib. Tetapi, apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya. Dari Bybit, Huobi, Maxi, Tokocrypto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau lo menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram Group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.